Australia bermain imbang nonol dari timnas U17 Indonesia pada match day terakhir Grup G Kualifikasi Piala Asia U17 2025, Minggu, 27 Oktober 2024. Meski disebut kontroversi, Australia nggak disebut main sabun dengan timnas U17 Indonesia. Keduanya bermain imbang nonol pada match day terakhir Grup G Kualifikasi Piala Asia U17 2025. Baik Indonesia maupun Australia akhirnya lolos ke Piala Asia U17 2024. Namun cara mereka bermain terutama di 25 menit akhir laga mendapat sorotan. The Joyce, julukan Australia U17, hanya bermain di daerah sendiri dengan melakukan operan-operan kesesama pemain belakang sejak menit ke-55. Hal yang sama dilakukan Indonesia yang tetap bertahan di daerah sendiri, tidak coba melakukan pressing ke depan. Dalam rilisnya, Australia mengakui hanya mencoba tak terpeleset di laga krusial lawan Indonesia. Kedua tim berproses kepenentuan juara Grup G dengan performa yang bagus. Itulis website resmi timnas Australia, socros.com. Dengan Australia memiliki selisih gol G21, Indonesia U11, tetapi dengan hanya 5 ranarap terbaik dari 10 grup yang lolos, menghindari terpeleset di sini. Lawan Indonesia adalah krusial. Meskipun kedua tim Australia dan Indonesia bersikap positif dalam pendekatan mereka selama pertandingan. Pada akhirnya laga berakhir tanpa gol, dan Australia menyelesaikan pertandingan dengan juara Grup G, mengoleksi 7 poin dan selisih gol lebih unggul, ditambahnya.